Kodim 0903 Bulungan kembali menggelar vaksinasi masal Kegiatan yang digelar di Koramil 0903 Strip 05 Skatak ini Dihadiri langsung oleh Dandim 0903 Bulungan Kolonel Infantri Akatoto didampingi Pasiter Kodim 0903 Bulungan Mayor Infantri Adil Wijaya Dandan Ramil 0903 Strip 05 Skatak Kapten Infantri Yudi Gunawan Dandim 0903 Bulungan Kolonel Infantri Akatoto mengatakan Antusias masyarakat menerima vaksin di sekatak cukup tinggi Kemarin ada 150 dosis yang disiapkan Sementara yang ingin divaksin di atas 500 orang Terkait ketersediaan dijelaskannya Vaksin ini tergantung dari pemerintah pusat Jika ada dropping vaksin maka pelaksanaan vaksinasi di daerah ini Akan langsung dilaksanakan Sehingga pelaksanaan vaksinasi di Bulungan bisa lebih dimaksimalkan Sebelumnya Senin 6 September kemarin Kegiatan vaksinasi juga sudah digelar di Koramil Peso sebanyak 350 dosis Dan Koramil Tanjung Palas sebanyak 350 dosis Di mana hari ini kita dapat vaksin hanya sebenarnya 350 Sedangkan tadi antusias masyarakat tersebut sudah di atas 500 Jadi harapannya sebenarnya kalau ada vaksin kita vaksin maksimalkan Nah sebetulnya kami juga masih akan dapat lagi 700 Nah ini kami laksanakan lagi di daerah 350 kami alokasikan di Tanah Kuning dan 350 lagi di Tanjung Palas Utara Harapan kita tidak di Tanjung Selor lagi Kita arahkan langsung ke daerah Maksudnya ke kecamatan, ke desanya Nantinya 700 dosis ini akan diberikan kepada masyarakat kecamatan Tanjung Palas Timur Sebanyak 350 dosis dan 350 dosis di Tanjung Palas Utara Sehingga masyarakat di setiap wilayah kecamatan bisa lebih cepat menerima vaksin Daripada harus ke Tanjung Selor Informasinya dalam waktu dekat ini vaksin sebanyak 10.000 vial akan tiba di Bulungan Selain masyarakat umum Vaksinasi kali ini juga diprioritaskan untuk pelajar di Satuan Pendidikan SMP Dan SMA yang berusia di atas 12 tahun Informasi sudah mungkin minggu ini atau minggu depan sudah memasuk lagi sekitar 10.000 Di Bulungan Dan nanti tinggal pembagiannya kita berapa Mungkinlah kita akan maksimalkan semuanya untuk masyarakat Terutama yang di daerah-daerah kita lama Yang di sepanjang mata Kalau kita kena yang ini Sinovac Untuk yang diprioritaskan untuk dipaksin hari ini dari mana aja Kalau sekarang kami prioritaskan ini pelajar Masyarakat Kalau masyarakat yang jelas yang usia dilanjut Terus sama pelajar-pelajarnya Pelajar umur berapa tahun Di atas 12 tahun Vijay Pasarija melaporkan Terus sama la Semoga Terima kasih.